Hello people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan belajar untuk menambahkan framework CSS kita yaitu dalam bootstrap dimana kita nantinya akan bekerja menggunakan bootstrap untuk tampilan frontend dan ditambah dengan Vue.js agar lebih interaktif Jadi kalian yang belum memahami tentang bootstrap itu apa, jadi bootstrap ini adalah open source untuk frontend CSS kita untuk mendesain suatu website lebih cepat dan juga lebih baik lagi dari segi maintenance karena komponen yang kita akan gunakan disini adalah reusable component jadi semua sudah tersedia, kita tidak perlu lagi menggunakan CSS native untuk membuat dari awal untuk komponen-komponen seperti button, juga ada seperti card lalu juga ada komponen lainnya seperti navbar untuk bagian navigasi atas seperti ini ya nah kita bisa menggunakan semua itu dari bootstrap, langsung tinggal copy paste aja dan setelah itu kita dapat memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita untuk melakukan instalasi, kita bisa masuk kepada Vue UI, lalu kita pilih projek kita Vue.go.go lalu masuk ke menu dependency, disini kita akan cari bootstrap oke seperti ini ya, setelah itu kita akan install atau pasang bootstrap setelah berhasil disini ada tulisan terpasang dan kita bisa kembali kepada visual studio code lalu kita akan periksa pada node modules apakah disitu sudah tersedia bootstrap oke disini ada ya bootstrap, oke sebelumnya tidak ada, jadi untuk menggunakannya itu mudah sekali kita akan menggunakannya sebagai contoh pada halaman profile.view dan disini kita perlu melakukan suatu import jadi kita melakukan import itu dari bootstrap oke bootstrap, lalu masuk ke dalam disk ya disini ada disk lalu disitu distribusi ya, kita menggunakan Vue UI yang sudah didistribusi lalu disini ada bootstrap, sorry bootstrap.css ya oke jadi jangan sampai salah untuk mengimportnya ya kita akan menggunakan versi distribusi dimana kita bisa menggunakannya dan juga memodifikasi langsung dari file masternya oke nah disini kita coba simpan ketika kamu coba simpan maka kamu akan mendapatkan suatu error seperti ini karena disini kita perlu melakukan sesuatu oke jadi disini saya kurang memberikan suatu nama folder yaitu adalah CSS nah ketika kita lihat pada node modules disebelah sini dia masuk ke disk dulu baru ke CSS setelah itu kita coba simpan apakah ini akan berhasil oke ini sudah berhasil terinstall dan nanti pada video selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan komponen bootstrap sebagai fondasi awal kita untuk mendesain suatu layout pada website design yang pertama itu sudah teregip saja tersebut 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 itu tersebut tersebut itu teat